Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Susatio menyebut ada empat nama yang masuk bursa calon Ketua Umum Partai Golkar. Kandidat Ketua Umum Partai Golkar yang berpotensi terpilih dalam musyawarah nasional 2024 diprediksi adalah orang yang paling dekat dengan Presiden Joko Widodo. Pemilihan Ketua Umum Golkar menjadi perbincangan di tengah kabar Joko Widodo atau Joko Widodo akan bergabung dengan Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut. Terlebih ketidaknyamanan hubungan Jokowi dan PDIP memperkuat argumentasi Jokowi bakal berlabuh ke Golkar. Bukan kali pertama, Presiden Jokowi ditanya mengenai isu dirinya akan bergabung ke Golkar. Presiden sempat merespon singkat isu tersebut, usai memberikan gelar Jenderal Kehormatan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada akhir Februari lalu. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih setelah lagi, setelah pensiun nggak ada masuk ke partai ya. Sejumlah pihak memprediksi kandidat Ketua Umum Partai Golkar yang berpotensi terpilih dalam Musyawara Nasional 2024 adalah orang yang paling dekat dengan Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatio mengungkapkan ada empat nama yang sejauh ini masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Golkar. Keempatnya yakni Air Langga Hartarto, Bahlila Hadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Bambang Susatio. Terlebih, ketiga di antaranya merupakan Menteri Aktif di Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Sehingga, Munas Golkar yang kemungkinan akan diadakan akhir Desember 2024 ini akan mungkin ada upaya agar Partai Golkar tetap dipimpin oleh orang yang dekat dengan Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Air Langga Hartarto yang berpotensi kembali maju sebagai Ketua Umum Golkar. Apalagi Air Langga dinilai sukses atas naiknya suara Golkar di Pilek 2024. Namun Air Langga tidak menjawab gamblang soal kemungkinan dirinya kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar. Dari saat ini, saya diramai bahwa Presiden Jokowi itu akan menanggap ke Partai Golkar itu, Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Gopowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja kelan-kelan Partai Golkar bersama Pak Gopowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Gopowi dan kenyamanan Pak Gopowi dengan Partai Golkar. Sementara tokoh senior Golkar Yusuf Kala membangun narasi berbeda dengan isu bergabungnya Jokowi ke Golkar. Jika menegaskan ada mekanisme yang harus dilalui untuk bisa menjadi pengurus Partai Golkar, terlebih untuk menjadi Ketua Umum yakni minimal harus menjadi kader selama lima tahun. Kabung ke Golkar, tapi tentu dengan cara-cara bergabungannya boleh, apa tidak boleh. Menurut bahwa berarti Pak Gopowi tapi cocok ya Pak Masuk Partai Golkar secara karakteristik begitu yang Pak Gopowi? Semua orang bisa, kamu juga bisa. Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada tuanya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa, harus minum lima tahun, harus menjadi pengurus. Namun lantas, sosok siapa yang bisa di-endorse Jokowi untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar? Tim Geputa, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Jokowi untuk mencari keterangan 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 k